Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar selamat pagi menjelaskan teman-teman semuanya Di pagi arancara ini saya sedang berada di salah satu terminal paling aman se-Indonesia Di terminal Barto Kota Banda Aceh Setelah kemarin kita melakukan perjalanan dari Medan menuju ke Kota Banda Aceh bersama Pemto Dengan waktu tempuh kurang lebih 12 jam Bagi teman-teman yang belum nonton video reportnya silahkan ditonton dulu ya Ini kita lagi nyantai-nyantai aja nih di terminal Dan tadi kita habis jalan-jalan ya keliling di Kota Banda Aceh ini Oh ya bagaimana kelanjutan video ini dan bagaimana keseruan hunting kita pada video kali ini Biar gak penasaran seperti apa Yuk saksikan terus video ini sampai habis Ini kita lagi menuju ke dalam terminal Ini merupakan gerbang masuk terminal Barto Kota Banda Aceh Dan di ujung sana itu merupakan gedung perkantoran dan juga ada kantin Oh ya di depan kita itu ada bus putra pelangi yang lagi standby untuk perangkatan nanti sore atau malam ya Ini kita belum tahu nih pulangnya naik apa Dan nanti kita bakalan lihat aja lah ya pulangnya naik apa nih Ini kita lagi menuju ke parkiran terminal Barto Kota Banda Aceh Oh ya untuk di sini bisa dibilang terminal paling aman lah ya se-Indonesia ya Ini ada putra pelangi yang lagi standby untuk perangkatan nanti sore atau malam ya Di ujung sana ada double the care Ini merupakan pemain Aceh Medan Pekanbaru dan sama dengan yang putra pelangi yaitu Aceh Medan atau Medan Pekanbaru ya Itu bisa jadi lah ya Dan di sini tadi kita sempat makan ayam itu untuk harganya murah-murah ya Nah di rent harga Rp15.000 sampai Rp20.000 lah ya Dan untuk di terminal ini cukup aman ya Oke lah ini kita lagi menuju ke parkiran yang ada di ujung sana Itu ada dua sempat istar kalau nggak salah itu tujuannya yang ke Padang ya Ini koreksi ya kalau bisanya saya salah Itu yang di ujung yang warna kuning dan juga yang warna hitam Itu merupakan pemain Aceh Medan Padang ya kalau nggak salah ya Koreksi nih kalau bisanya saya salah ya Soalnya sering kelihatan nih di jalan bypass Kota Padang Ya inilah suasana pada siang hari ini di terminal Barto Kota Banda Aceh ya Untuk bus yang ada di terminal Barto ini rata-rata keberangkatannya sore atau malam hari ya Ini masuk lagi Putra Pelangi non-stop SE21 Scania K410IB Optrikus Transmission Ini merupakan pemain Aceh Medan ya Oke lah kita tunggu bus yang lainnya Nah ini kita belum ngambil tiket sama sekali ya untuk keberangkatan nanti sore atau malam Oh ya tadi kita sempat jalan-jalan atau keliling kota Banda Aceh Dan tadi sempat ke museum Dan ini kita balik lagi ke terminal kota Banda Aceh Dan disini udah standby bus-bus untuk keberangkatan nanti sore atau malam hari Ini ada dua unit CRG dengan kelas Sweet Family dan juga eksekutif Dan ada Putra Pelangi lagi Kurnia CKAC yang kemarin kita sempat konvoy sebentar ya Dari Medan menuju ke Banda Aceh Dan ini ada unit Pemtoh yang kita naiki kemarin ya Dan disebelah Pemtoh ini ada Armada Indah Eh sorry bukan Harapan Indah Dan disampingnya ada Armada Indah Dan nantinya kita bakalan pulang dengan Armada Indah ini ya Ini kita udah mulai masuk ke dalam terminal kota Banda Aceh Tempat penjualan tiket Di sini banyak loket-loket bus ya Seperti PT Putra Pelangi Perkasa Dan juga ada Anugrah CKAC Anugrah Kurnia Pusaka Dan disini ada JRG Dan ada Sanura Sanura ini udah out di lintasan Medan Banda Aceh PP Dan juga ada loketnya Harapan Indah Dan disebelah loketnya Harapan Indah Ini ada loketnya Armada Indah Dan juga Pemtoh yang kemarin kita naiki dari Medan menuju ke kota Banda Aceh ini ya Dan untuk Pemtoh ini tujuannya dari Banda Aceh, Medan, Jakarta sampai ke Solo Dan insya Allah kita pulang naik Armada Indah ya Dari terminal batu menuju ke kota Medan lagi nih Dan di ujung sana ada loketnya sempat disetari Ini kita lagi menuju ke belakang atau tempatnya ke depan atau ke belakang nih ya Ini kita lagi menuju ke kantin yang ada di terminal batu kota Banda Aceh dan di lorong ini cukup bersih ya dan tidak ada sampah yang berserakan Dan disini ada tempat pembuangan sampah dan juga ada toilet di ujung sana Oh ya untuk makanan di terminal batu ini Tadi kita makan ayam pakai nasi itu harganya ya kurang lebih Rp15.000 tadi kalau tidak salah ya Dan untuk rasanya pun cukup enak dan orang disini ramah-ramah ya Dan di ujung itu ada kru Pemtoh yang lagi istirahat dan makan Dan sebentar lagi bakalan berangkat lagi dari kota Banda Aceh menuju ke kota Medan Oke lah kita keluar lagi dan kita lihat bus apa aja yang bakalan masuk lagi nih ke terminal batu kota Banda Aceh Ini putra pelangi juga bersiap-siap untuk berangkatan nanti malam ya oke Ini masuk lagi bus yang selanjutnya ke dalam terminal batu Ini ada PAIMAM atau PT Pelangi At Rama Kama ya dengan sasis Mercedes-Benz OH 1626 Dan itu bertambah lagi tuh bus yang masuk ke dalam terminal yaitu Putra Pelangi Disini ada dua unit dan di ujung itu ada CRG dengan sasis O500R 1836 Ini semakin sore dan menjelang maghrib ini semakin rameah Dan nanti infonya untuk jadwal keberangkatan kita bakalan balik ke kota Medan jam setengah lapanan ya Atau jam tujuan lah ya Siang selanjutnya ayo masuk ke dalam terminal batu kota Banda Aceh Ini ada CRG ini jasa rayu kumpeng yang kedua dengan sasis Mercedes-Benz 1626 automatic transmission Ini dengan kelas spesial kelas mantap nih Ini kita tunggu lagi ya bus yang lainnya apakah masih ada bus yang masuk pastinya masih ada lah ya Ya jadi buat teman-teman yang baru perdana ke kota Banda Aceh Khususnya yang ke terminal batu kota Banda Aceh Terminal ini bisa dibilang terminal paling aman lah ya Menurut saya pribadi di Indonesia Dan ini ada putra pelangi yang tadi di ujung yang standby dan segera menuju ke peron keberangkatan 4 jam 7 malam atau sudah sholat maghrib Ini masin bus sudah dihidupkan seperti putra pelangi Ini dua unit di depan saya ini dan juga ada satu unit sempati star dan ada lagi nih sempati star dengan skania ke 410 dan armada indah belum dihidupkan mesinnya dan harapan indah juga belum dan pemto juga bersiap-siap untuk berangkat Itu cekajinya juga tuh Oke lah nanti kita lanjut lagi di video trip report dari kota Banda Aceh menuju ke kota Medan Ini ada harapan indah dengan kelas sweet family dengan sasis O500RS 1836 Itu ada 4 unit CRG ya mantap tuh rame-rame luar biasa Terima kasih telah menonton